Ini yang Tuhan taruh di hati kami, victory through surrender, kemenangan melalui penyerahan. Mungkin buat orang dunia, kalau dengar namanya menang, itu kita harus merebut saudara, betul? Namanya menang itu mesti perang, ngambil sesuatu. Tapi saya percaya Tuhan kita punya jalan yang berbeda dengan dunia. Victory, kemenangan di dalam Tuhan, itu dilalui dengan yang namanya penyerahan saudara, surrender. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan ke-9, firman Tuhan berkata seperti ini, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Roma 11 ayatnya 33 berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amin. Saudara saya mau ingatkan saudara, alkitab kita saudara, hanya satu penulis sejati, saudara tahu siapa? Roh kudus. Amin. Ada 40 orang, sekitar 40 orang, mereka menulis kitab, melengkapi, menubuatkan, tapi saya mau ingatkan saudara, satu pribadi yang sejati, penulis alkitab, tidak lain, roh kudus. Dan nanti kita mau belajar saudara, kita mau belajar karena ini hari Pentecostal, kita mau belajar mengenai hari raya-hari raya orang Yahudi. Karena ternyata saudara, ketika saya pelajari, ketika saya baca ini, kebenaran ini, bahwa ternyata Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia Tuhan yang berdaulat saudara. Saya mau katakan, sekalipun ada sebuah peristiwa, manusia jatuh dalam dosa, tapi ketiga pribadi, tritunggal, mereka membuat sebuah rencana, dan dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang alfa dan omega, dia Tuhan yang awal dan akhir, amin. Dia berdaulat saudara, dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu, hari ini mungkin engkau merasa, aku tidak mengerti aku ada di mana. Saya mau berkata saudara, tangkap ini saudara, dia Tuhan yang berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang alfa dan omega dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika saya mengerti ini saudara, ketika saya mengerti bahwa Tuhan itu memegang dari awal sampai akhir, ketika saya berada di tengah, saya tidak takut saudara. Amin. Apapun yang saya sedang alami dalam hidup saya, ketika saya tahu Tuhan saya, alfa dan omega, saya di tengah, saya tidak takut. Karena dia berdaulat. Maaf, agak sedikit banyak ayat, tapi saya berdoa supaya ini membuka pikiran saudara bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan berdaulat. Seorang hamba Tuhan berkata perjanjian lama itu adalah bayangan, shadow dari perjanjian baru. Jadi saya ingin saudara ngerti, apa yang tertulis di perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Amin. Oke kita mau belajar sama-sama ya. Hari Raya Pascah, apa itu hari Raya Pascah? Beberapa hari kemarin kita merayakan. Itu adalah ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Saya ingin saudara perhatikan. Darah anak domba dicurahkan dan dibubuh pada tiang pintu. Kita baca ayatnya. Keluaran 12 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, jadi ini malam. Malam setelah 10 tulah, ini tulah terakhir. Ini malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Beginilah firman Tuhan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah. Berumur setahun kami boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya, perhatikan saudara. Darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku, Tuhan, akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Perhatikan ayat ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara mari langsung melihat keperjanjian baru. Di 1 Korintus 5 ayat 7 yang B. Di situ firman Tuhan berkata, Sebab anak domba pascah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia penggenapan, dia kenyataan dari apa yang dituliskan di perjanjian lama. Perjanjian lama, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah gambaran dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan di akhir jaman. Dia mati di kayu salib. Dia menggenapi. Dia membawa umatnya, membawa saudara dan saya keluar dari perbudakan Mesir dengan darah yang tidak bercelah. Amin. Kemudian setelah hari raya pascah saudara, dalam perjalanannya bangsa Israel ada yang namanya hari raya hasil pertama. Apa itu? Setelah bangsa Israel sampai ke negeri yang Tuhan berikan. Tadi dibawa keluar dari Mesir saudara. Dengan darah maut dilewatkan, bawa keluar dari Mesir sampai ke negeri yang Tuhan berikan dan menuai hasilnya, mereka harus membawa hasil pertama dari penuaian untuk dibersembahkan. Perjanjian lama menulis di imamat 23 ayat yang ke-10. Berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Saudara perhatikan di perjanjian baru, 1 Korintus 15 ayat 20. Firman Tuhan berkata, Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 23 juga sama, Tuhan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung di perjanjian lama ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan berkata ketika kau mulai menuai hasilmu, persembahkanlah hasil yang utama. Tuhan Yesus mengenapi. Saya mau tanya Tuhan Yesus sudah belum? Jadi yang sulung, Dia yang pertama dibangkitkan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus menjadi yang sulung, yang pertama, yang dibangkitkan. Hari Raya Penta Kosta. Apa itu Penta Kosta? 50 hari setelah Hari Raya hasil pertama. Jadi setelah tadi, 50 hari itu adalah hari Penta Kosta. 50 hari juga setelah Tuhan Yesus bangkit, roh kudus dicurahkan. Di perjanjian lama di imamat 23 ayat ke-16 berkata, Sampai pada hari sesudah sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa dua buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2 persepuluh eva tepung yang terbaik. Dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Kita baca di perjanjian baru, kisah Rasul 21 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Penta Kosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Saudara saya lupa, sorry. Saya mau sampaikan sebuah disclaimer dulu, Saudara. Sebelum saya lanjut. Ada sebuah disclaimer yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau ingatkan sekali lagi. Saya ini manusia terbatas, Saudara. Tapi saya berdoa, setiap Saudara, ada roh Tuhan yang tidak terbatas dalam hidupmu. Amin. Apa yang kami mau ceritakan, Saudara, yang saya sama istri saya mau bagikan pagi hari ini, itu hanya sebagian kecil, Saudara. Dari kita mengenal roh Kudus. Saya kalau boleh katakan, Saudara, tidak pernah ada kata-kata, tidak pernah ada bahasa manusia yang bisa mengungkapkan betapa dasyat, betapa ajaibnya Tuhan kita. Tidak pernah bisa, Saudara. Menurut saya, tidak pernah bisa. Dia Tuhan yang luar biasa, Saudara. Dia Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Tidak pernah cukup, Saudara. Kata-kata untuk menggambarkan betapa luar biasanya roh Kudus. So, saya mau disclaimer sedikit, ini hanya sebagian kecil, Saudara. Ketika nanti Saudara mendengar kesaksian, Saudara, jangan berpikir bahwa caranya harus seperti itu. Amin. Saya berdoa, dia Tuhan yang kreatif. Dia Tuhan yang punya banyak cara, Saudara. Memberkati, mengubah hidup Saudara dan saya. Amin. Kalau saya disentuh, dirubah Tuhan, dengan cara yang saya mau ceritakan nanti, Saudara. Saya percaya Tuhan punya banyak cara. Dia punya story yang lain, Saudara. Buat Saudara masing-masing pribadi. Saya tidak mengerti, Saudara. It's just between you, antara engkau dengan Tuhan. Amin. So, jangan batasi, Saudara. Oh, caranya mesti gini. Atau misalnya, Saudara, dengar kesaksian hamba Tuhan lain. Oh, caranya mesti kayak gitu. Bukan, Saudara. Tapi saya berdoa, pagi hari ini kita mau belajar pattern-nya. Seperti ini. Oke. Sorry, saya lupa mau ngomong itu. Saudara, disitu dikatakan, saya bold melah, roti, unjukan, yang harus dibuat. Saudara, perhatikan, tadi dikatakan, ketika hasil pertama, yang harus dipersembahkan apa, Saudara? Berkas, gandum. Betul? Dan ketika itu dipersembahkan, itu gambaran dari Tuhan Yesus yang dipersembahkan. Betul? Dan kemarin, berapa hari lalu, kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Betul? Alkitab berkata, harus meninggalkan mereka. Supaya apa? Supaya kita diwasa. Sekarang saya mau tanya. Simple aja, saya mau tanya pertanyaan. Tuhan Yesus hari ini ada di mana? Tuhan Yesus ada di? Markus berkata, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Allah Bapak. Betul? Dan ketika Tuhan naik, yang harus turun adalah roh kudus. Amin. Saudara tangkap ini. Tuhan adalah berkas gandum. Kuasa kebangkitan Tuhan, itu menjadi milik kita. Ketika kita terima darahnya. Ketika kita terima pengampunan dosa. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan, ada dalam hidup saudara dan saya. Entah saudara hari ini, saudara merasa duduk di tempat, saudara dan saudara merasa, aku tidak merasakan, tapi saya mau berkata, kuasa kebangkitan Tuhan, ada dalam hidup saudara dan saya. Detik engkau terima Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Alkitab berkata, ayatnya maaf enggak ditulis, engkau dimetraikan dengan roh kudus. Ikuti ya. Tuhan adalah berkas gandum. Yang ditulis itu roti, saya mau tanya itu siapa? Roti itu saudara dan saya. Amin. Roti itu saudara dan saya. Tapi saya mau ingetin saudara. Saudara dan saya tidak sendiri. Karena sejak Tuhan naik ke surga, dia turunkan roh kudus. Terus apa hubungannya Pak? Kita ditinggal sama Tuhan, dikasih roh kudus. Saya mau tanya saudara. Kalau berkas gandum, itu masih mentah, betul? Kalau supaya jadi roti, gandumnya itu harus diapain saudara? Mungkin enggak ada yang petani sih ya. Gandumnya di apa tuh? Kepiai ya. Kepiai dulu. Habis itu diseleb. Habis itu apa saudara? Ditumbu saudara. Diancurin saudara. Supaya jadi apa? Tepung. Gitu? Saudara baca di rumah Alkitab, tepung itu diukur, kemudian dicampur, minyak saudara. Setelah dicampur minyak, diuleni saudara. Ini kok malah pagi-pagi bikin roti ini ya. Enggak apa-apa ya saudara. Diuleni saudara. Setelah diuleni, dibakar saudara. Amen. Tuhan Yesus naik ke surga. Kita, waktunya saudara dan saya, kita ini dibentuk jadi roti. Ngomong kanan kirimu, kamu roti. Aku roti. Karena saya percaya saudara, Tuhan izinkan roh kudus diturunkan. Cuma satu saudara. Supaya kita bukan lagi berkas-berkas gandum saudara. Amen. Tapi kita ini diuleni saudara. Yang masih nakal, dibebek saudara. Agar jadi tepung saudara. Amen. Dia punya mission saudara. Di hari Pentecostal, roh kudus sudah diturunkan saudara. Tapi masalahnya saudara, banyak orang Kristen gak ngerti saudara. Termasuk saya saudara. Saya baca kebenaran ini, saya baru aduh Tuhan. Terima kasih. Roh kudus, saya mau beritahu saudara. Tangkep ya saudara. Roh kudus, bukan sekedar dia pribadi yang ketiga, tapi bukan nomor tiga. Ngerti ya saudara? Dia pribadi, ala kita tritunggal. Pribadi pertama, ala Bapak, pribadi kedua Tuhan Yesus, pribadi ketiga roh kudus. Tapi bukan berarti dia nomor tiga. Dia sama saudara. Nah, dulu saya berpikir, roh kudus itu kan dia penolong. Betul? Penghibur. Betul? Memimpin kita, membimbing kita, membantu kita. Dan mindset saya, saya berpikir, oh roh kudus itu menyertai. Salah gak? Enggak salah saudara. Tapi saya mau, saudara nangkap saudara. Bahwa roh kudus, bukan hanya menyertai saja saudara. Bukan cuma menghibur, bukan menolong. Bukan saudara. Roh kudus, merubah saudara dan saya, dari berkas gandum, jadi roti. Dari saudara, mungkin saya gak tahu, saudara tinggal di mana, kulitmu warna apa, pendidikanmu seberapa, background keluargamu seperti apa. Tapi saya mau berkata, kita ini bukan berkas-berkas gandum lagi saudara. Kita ini disatukan Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Kita ini diuleni, dibebek saudara, campuri minyak, dibakar saudara. Supaya jadi, roti saudara. Amin. Saudara nanggap sesuatu, hari Pentecostal, roh kudus dicurahkan, roh kudus diturunkan. Supaya apa? Supaya kita ini jadi roti. Nah, selanjutnya saudara. Ephesus 5 ayat 18, Firman Buhat Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus menulis kepada Jemaat di Korintus, dan ini saya percaya adalah sebuah mandat saudara. Ini adalah sebuah perintah saudara. Untuk orang yang percaya, saudara dan saya, kita dipenuhi dengan roh. Jadi itu bukan sebuah pilihan saudara. It's not a choice. Kadang ada orang Kristen, aku maunya datang ke gereja, minggu pulang jadi orang baik-baik. No, saudara. Saudara dan saya, ada dalam blueprint Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sudah ditulis saudara. Saudara dan saya ada di situ. Saudara dan saya disiapkan jadi apa? Roti saudara. Ada sebuah proses. Tuhan mau ketika roh kudus diturunkan dalam hidup kita, kita ini dibentuk saudara. Kita ini dididik saudara. Kita ini diproses saudara. untuk sebuah rencana Tuhan. Karena itu adalah sebuah perintah saudara. Bukan pilihan. Oh saya enggak mau terima roh kudus. Saya mau jadi orang Kristen baik-baik. Enggak bisa saudara. Enggak bisa. Karena detik engkau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dimetraikan dengan roh kudus. Ada saudara. Tapi pertanyaannya, tidak banyak orang yang menyadari. Dia ada. Bahkan mungkin ada orang yang kesulitan saudara. Kesulitan. Saya dengar si A, si B cerita kok enak ya? Ngobrol sama Tuhan. Dengar suara Tuhan. Saya mau saudara nanggep ini dulu. Tuhan sudah tuliskan saudara dan saya. Sudah ditulis saudara. Ada di Alkitab saudara. Bahwa saudara dan saya harus dibentuk saudara. Harus diproses. Untuk sebuah tujuan. Karena kita harus disatukan. Jadi tubuh Kristus. Dan itu adalah sebuah mandat. Ayat yang kedua. Isa Rasul 1 yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan, perhatikan saudara, menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara, yang pertama, roh kudus itu sebuah mandat. It's not a choice. Bukan pilihan saudara. Jadi itu sebuah perintah. Kalau perintah dari Tuhan, artinya apa harus dilakukan saudara. Yang kedua, roh kudus diberikan, untuk sebuah tujuan. Cuman satu tujuannya. Simple saudara. Saudara dan saya, menjadi apa? Saksi saudara. Saya percaya, kalau roh kudus menyertai, saudara menjadi saksi, disertai dengan kuasa. Amin. Saya berdoa pagi hari ini, mata saudara terbuka, oh, ternyata Tuhan punya rencana yang dasyat, tata hidup kita. Ternyata dia ngasih roh kudus, bukan supaya menghibur ketika kita sedih. Kok aku enggak diberkati ya Tuhan? Kok aku patah hati ya Tuhan? Roh kudus bisa menghibur? Enggak bisa saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, tidak secetek itu saudara, roh kudus diberikan, buat hidupmu dan saya. Dia berikan rohnya yang kudus, untuk sebuah tujuan saudara. Sebuah misi. Simple saudara. Satu aja. Jadi saksi saudara. Amin. Saudara siap? Siapa mau jadi saksi? Siapa mau beritakan injil? Siapa mau berjalan dengan kuasa? Ini ingat ya, paskah hasil pertama, Pentecostal. Simple saudara. Dan di Pentecostal, Tuhan sudah naik ke surga. Pemeran utamanya, roh kudus dan saudara dan saya. Amin. Tuhan sudah selesai saudara. Berkas gandumnya sudah naik saudara. Sudah selesai. Sekarang harus menyelesaikan apa? Rotinya saudara. Saya tidak tahu nih, rotinya ada yang masih gerenjel, ada yang masih, wah ini diuleni, yo angel nih, tambahin menyak lagi, dibanting-banting lagi. Saya tidak tahu saudara ya. Tapi itu saudara. Nah, saudara, tadi bagian pertama, sekarang bagian kedua. Tahapan untuk kita menerima roh kudus. Yang paling penting, yang pertama, adalah keselamatan. Boleh saya tanya, berapa banyak saudara di tempat ini, saudara sudah terima, yang belum, sorry, yang belum terima Tuhan sebagai judul selamat. Ada? Ada? Tidak ada? Kita semua anak Tuhan, saudara terima Tuhan sebagai judul selamat. Amin. Oke. Keselamatan karena iman. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Apa ini ngomongin iman? Saudara, saya mau ngomong gini, saudara, iman itu adalah sebuah kebenaran. Iman adalah sebuah fakta, saudara. Katakan bersama saya, iman adalah kebenaran. Saya berdoa, saudara, terima keselamatan. Itu bukan perasaan, bukan emosi, bukan feeling, saudara. Betul, ketika Tuhan menjamah, mungkin saudara nangis. Tapi ada kalanya, saya menjumpai orang Kristen yang kemarin nangis di jamaah Tuhan, besok berbuat dosa lagi. Minggu depan nangis, datang lagi di jamaah Tuhan. Saudara tahu, bahkan ketika mungkin masalah datang, dia mulai mempertanyakan Tuhan, Tuhan ada enggak sih? Why? Karena dia terima keselamatan, dia terima iman itu, dengan perasaan, saudara. Berapa banyak yang jomblo? Kita enggak ada yang jomblo ya. Yang jomblo itu biasanya, suka di PHP, betul ya, saudara? Memberi harapan palsu. Kenapa, saudara? Karena yang dicintai ini, tidak memberikan sebuah fakta, saudara. Tidak memberikan sebuah kebenaran, saudara. Bahwa aku mencintaimu, dan aku mau serius. Itu, saudara. Ini, ini, interpeso aja. Kalau hidup kita itu, emosi, perasaan, wah, rasanya dia suka sih, habis dia nengok-nengok saya. Nah, itu kayak jomblo di PHP, saudara. Tapi saya mau berkata, saudara, kita terima keselamatan, terima iman itu adalah kebenaran. Tanamin itu, saudara. Iman itu, keselamatan, aku sudah terima. Dan itu adalah sebuah kebenaran dalam hidupku. Karena ketika itu jadi sebuah kebenaran, itu fondasi yang tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Amin. Tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Contoh, saudara. Anak yang hilang. Saya mau tanya, saudara. Ini anak orang kaya, betul? Nakal dia, minta warisan, pergi, foya-foya, ngabisin duit. Akhirnya sampai makanan babi, saudara. Saya mau tanya, ketika dia pulang, dia masih anak bapak enggak? Masih enggak? Masih, saudara. Faktanya, dia adalah anak bapak. Saya mau berkata, saudara. Hari ini, kalau engkau ngerti ini, saudara, apapun yang kau sedang lewati dalam hidupmu, kesulitan, masalah, seperti apapun, faktanya berkata, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membayar dosa saudara dan saya. Artinya apa? Tuhan Yesus mencintai saudara dan saya. Anaknya dikasih, buat bayar saudara dan saya. Kalau mungkin saudara masih terumbang-ambing hari ini, saya enggak tahu. Kok, aku Tuhan cinta aku enggak ya? Tuhan peduli enggak ya sama aku? Tuhan kok enggak jawab do'aku ya? Aku dimasalah kok aku enggak lepas ya? Saudara, saya mau ingetin. Itu saudara terima keselamatan, pakai emosi, saudara. Karena faktanya, iman itu kebenaran. Tanem itu, saudara. Aku sudah terima Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamat. Apapun yang terjadi, dia Tuhanku. Dia mencintaiku. Aku doa aku belum dijawab, Tuhan mengasihiku. Aku dalam masalah, Tuhan sudah mati buat aku di kayu salib. Apapun yang terjadi, itu sebuah fakta. Itu sebuah kebenaran. Amin? Amin, saudara. Tangkep itu, saudara. Simple. Yang kedua, setelah saudara terima yang namanya keselamatan, darah Yesus Kristus, itu membersihkan hidup saudara dan saya. Membuang semua dosa. Menyiapkan hidup kita. Jadi apa, saudara? Baik roh kudus. Yang kedua, setelah saudara terima keselamatan, yang kedua adalah lahir baru. Hidup baru dan perubahan, transformasi. Lahir baru adalah ketika hidup kita diserahkan kepada Allah, menjadi baiknya, tempat di mana roh Allah tinggal dan bergabat. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang pernah merasakan cinta mula-mula. Boleh tahu? Yang pernah merasakan cinta mula-mula, saya pernah, saudara. Ketika Tuhan jama, wuh, ketika saya, awal saya bertobat, cinta mula-mula, wuh, aduh, rasanya mungkin mau camping di gereja, saudara. Betul? Merasakan hadirat Tuhan, luar biasa, saudara. Tapi ada kalanya, saudara. Engkau mungkin pudar, kau kehilangan, tapi saya, saya mau ingetin, saudara. Ketika roh kudus ada dalam hidupmu, dia akan baharui, dia akan perbaharui, dia akan renew, saudara. Karena yang namanya keselamatan, itu sekali, saudara. Terjadi. Saudara percaya, terima keselamatan, langsung, saudara selamat. Percaya, selamat. Tapi lahir baru, dipenuhi roh kudus, itu ada sebuah perjalanan. Kayak tadi, saudara. Berkas gandumnya ini harus diuleni jadi roti dulu, saudara. Sebuah perjalanan, saudara. Nah, saya mau sedikit cerita, saudara. Saudara mungkin sudah sering mendengar cerita saya, kesaksian saya, saya punya seorang papa, yang sakit, saudara. Dan saya bersyukur, kurang lebih tujuh tahun, saya itu punya kesempatan, saya melayani papa saya. Saya sudah bertobat, saya sudah pelayanan, saya cinta Tuhan, saya menggebu-gebu, hari-hari itu, saudara, saya nabur, saya ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, gue pelayanan. Pokoknya kayak orang gila. Beneran. Tapi satu hari, tiba-tiba Tuhan diizinkan, papa saya sakit. Dan saya sama koko saya, kita mau cari suster, papa saya tidak mau pakai suster. Wah, susternya suster pribadi, saudara. Jadi terpilihlah saya, voting ya, di pilih sama papa. Iya, jadi suster, saudara. Hampir tujuh tahun, saya jadi suster. Saya bersyukur, saudara. Saya punya kesempatan, saya melayani papa saya. Tapi saudara tahu enggak, waktu awal kami, papa saya stroke, beliau stroke, ada pendarahan, jadi harus di kursi roda. Kami doa, 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 doa. Dan kita dapat dari Tuhan, Tuhan bilang, pemulihan. Biasa nih, saudara, namanya manusia. Makanya tadi, saya tampilin itu ayat. Cara Tuhan, bukan cara kita. Begitu saya dengar pemulihan, yang ada di pikiran saya adalah, wah, papa nanti bangkit dari kursi roda. Baik ke mimbar, kesaksian, saudara. Wah, siapa yang di kursi roda, mas di sini didoain. Pikirannya sudah liar, saudara. Pemulihan. Tapi singkat cerita, saudara. Saya melewati tujuh tahun itu, saudara. Macem-macem lah, saya enggak bisa cerita, karena waktu, Tuhan ternyata, memulihkan itu, bukan physically, saudara. Tuhan memulihkan itu apa, saudara? Hati saya, saudara. Karena ini, saya itu ya, meskipun saya baik-baik, saya cinta Tuhan, tapi saya dari kecil, saya punya figur papa itu, papa saya itu serem, saudara. Papa saya itu orang kuno, jadi papa memang marriednya sama mama agak terlambat, jadi dia itu mungkin angkatan, Holland Spreken itu loh, saudara ya, yang, wah, orang kuno-kuno yang kaku-kaku gitu. Nah, papa saya itu tipe yang, enggak pernah ngajak anak ngomong, salah, hajar, sahabat. Jadi, tanpa saya sadari, figur bapak dalam hidup saya, itu, waduh, papa itu kayak gitulah. Yang namanya papa ya, kongonui, wah, harus dihormati, enggak bisa diajak bercanda, itu gambaran papa. Sampai akhirnya Tuhan melalui proses, Tuhan sembuhkan saya, saya dipulihkan, saudara. Ya, sudah tahu ceritanya ya, Tuhan suruh saya pelu papa saya, tak perlu akhirnya kami nangis berdua, dan sudah tahu, ketika hubungan sama saya, sama papa saya pulih, bukan cuma secetek hubungan ayah dan anak loh, saudara, tapi hari itu, saya tiba-tiba keinget, wah, waktu kecil, bapakku itu pernah gini, pernah baik sama aku, pernah ngasih aku, yang dulu waktu saya marah nih, saudara, saya lupa semua. Yang inget, ah, papa ya, gitulah, aku marah, yang teringat itu gitu, saudara, enggak kepikir, saudara, sampai saya dipulihkan, karena roh kudus suruh, saya dipulihkan, saya dijamah, saya pulih sama papa saya. Image saya, mengenai Bapak, itu berubah, saudara, dibaharui, saudara, amin. Image-nya nih, cara pandangnya, paradigmanya, mengenai Bapak, ini berubah, saudara, saya bisa lihat, oh, papa aku tuh ternyata baik ya, sayang sama aku ya, berkorban sama aku ya, kenapa aku enggak ngerti ya, hari ini aku baru tahu. Saudara tahu, kalau Tuhan, tidak proses, roh kudus, tidak proses hidup saya, roh kudus, tidak izinkan, saya ngerti itu. Hari ini, saudara, mungkin saya enggak akan jadi papa, seperti saya ada hari ini. Saya mau beritahu, saudara, engkau pria-pria gandeng, engkau calon-calon papa, atau engkau sudah jadi papa, engkau butuh image Bapak, yang sehat dalam hidupmu, supaya engkau bisa mendidik anakmu, supaya engkau bisa mengenal, Bapak di surga, amin. Dia disebut Bapak itu, bukan iseng loh, saudara, ada meaningnya, saudara, tapi saya sudah sempat jelasin. Dia, Bapak yang sangat baik. Hari itu, saudara, ketika roh kudus baru hidup saya, saya lahir baru lagi, saudara, thank you Tuhan, saya baru ngerti, berjalan sama roh kudus, ada sebuah meaning, yang kita enggak bisa ngerti, saudara, kadang enggak bisa ngerti, saudara. Mungkin kalau hari itu, saya ngotot, pokoknya harus pulih, Tuhan. Saya sudah mau tahu, Tuhan, pokoknya harus naik mimbar, harus bersaksi, kira-kira saya sembuh enggak, saudara? Enggak sembuh, saudara. Dan mungkin sampai hari ini, saya enggak pernah sadar, figur Bapak yang sejat itu seperti apa. Tapi detik saya dirubah, saya sadar, saudara. Amin. Saudara, kita perlu diuleni itu tadi, saudara. Supaya kita jadi roti, saudara. Saudara, setelah lahir baru, adalah dipenuhi roh kudus. Dipenuhi roh kudus adalah pendudukan, roh, kekuatan baru, keberanian nilai, kuasa dan mujizat, buah-buah roh, karunia-karunia roh. Kisah Rasul 2 dan 14 berkata, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan kesebelas Rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, dan camkanlah perkataanku ini. Hari itu, saudara, Petrus, yang dulu ada seorang yang peragu, disuruh jalan di atas air, dia ragu. Petrus, yang pernah menyangkal Yesus, dia sangkal Yesus tiga kali. Tapi ketika roh kudus turun dalam hidupnya, Petrus, menjadi orang yang berbeda, saudara. Dia jadi orang yang berani, saudara. Dia bangkit, dengan suara nyaring, dia kotbah, ada kuasa, saudara. tiga ribu orang hari itu bertobat. Amin. Ketika saudara dan saya, roh kudus, memenuhi hidupmu, saya percaya ada sebuah keberanian, ada kuasa yang menyertai. Amin. Saya mau tanya sih, saudara percaya gak sih, roh kudus itu ada di tempat ini? Berapa banyak saudara percaya roh kudus ada di tempat ini? Tapi saya cuma mau kasih tau, roh kudus ada, dia sudah ada. Dia menantikan engkau, dia menantikan saudara dan saya, untuk kau membuka diri, untuk kau dipenuhi roh kudus, untuk kau mau jadi saksi. Saya ingin saudara nangkap, kita ini roti, saudara. Bukan berkas gandum. Saya harus disatukan jadi sebuah tubuh Kristus. Untuk sebuah misi, cuman satu misinya, bersaksi. Simple saudara. Saya gak ngomong saudara, harus bikin KKR, satu hari kita bikin KKR. Amin. Tapi kalau saudara belum bisa bikin KKR, bersaksi sama tetanggamu, bersaksi sama orang tuamu, anakmu, temenmu, bersaksi saudara. Gak harus ribuan orang, soalnya bisa mulai dari satu dua orang, bersaksi saudara. Tujuannya itu saudara. Satu kali waktu dalam itu, waktu apa, papa saya sakit itu, ada satu momen, papa saya itu tiba-tiba, bahasa Belandanya itu anfal, saudara, tapi bahasa Indonesia saya lupa. Jadi kayak ngedrop, ngedrop. Tidaknya papa saya itu ngedrop, saudara. Saya ingat sore-sore, ada acara di gereja, saya lagi berangkat, saya berangkat ke gereja, tiba-tiba sore itu, papa saya ngedrop. Bapak saya drop, dan maaf saudara, maaf, tiba-tiba wajahnya itu perot, saudara. Merot, luar air liur. Saya cuma ingat, saya di jalan, saya ditelepon, tolong nih papa kayak gini, papa kayak gini. Saya akan, aduh Tuhan, kok papa kok anfal. Saya pulang di jalan, saya bergumul, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan. Sebagai anak, saudara, saya ini ya, ya kasihan lah pasti, tolong ya kutuhan. Nah saudara tahu, roh kudus itu cuma ngomong, kasih perjamuan kudus. Saya mau cerita, sejujur-jujurnya saudara, sama saudara. Waktu roh kudus bilang, kasih perjamuan kudus, saya pikir, papa saya itu mau pulang, saudara. Beneran? Karena hari-hari itu, mungkin metah ingat ya, saya barusan doain orang, beberapa kali, saya itu, pokoknya ada dua atau tiga orang, saya lupa, ada orang sakit di rumah sakit, saya di, ayo mau didoain, saya datang tak doain, malah pulang saudara ke surga. Dan itu dua atau tiga orang loh, beneran. Dan sebelum pulang itu, saya ingat, selalu dikasih perjamuan, kudus saudara, minta ampun ya toh, minta ampun dulu, terus diantar pulang. Saya berpikir saudara, ketika roh kudus bilang, kasih perjamuan kudus, saya pikir, papa saya mau pulang, saudara. Saya bersaksi saudara, tidak ada iman, benar, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, papa saya sembuh, meskipun, saya pengen saudara, saya nurut saudara, saya pulang, kita doa, sudah merot saudara, ambil perjamuan kudus, masukin mulutnya, dan saya bersaksi, demi nama Yesus Kristus Tuhan kita, puluh lima menit mungkin, sembuh saudara, sembuh, dari merot, jadi normal. Bukan saya saudara, saya tidak ada iman, saya tidak ada harapan, benar, saya tidak ceritakan saudara, hebat ini ya, perjamuan kudus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus, enggak saudara, benar, hopeless saudara, saya bilang, Tuhan emang pulang, kita rela, rela saudara, kasih perjamuan kudus, kehendakmu terjadilah, orang Bali malah, sembuh saudara, amin, itu power saudara, kuasa, tapi saya ingin saudara ngerti, bukan iman saudara ternyata, tapi kita mau belajar kunci, kuncinya saudara adalah, yield, surrender, nyerah saudara, loh, itu kuncinya saudara, di perjanjian lama, Musa, lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, berhatiin saudara, Alkitab tidak menulis secara gamblang, tapi Musa selalu menantikan apa, perkataan Tuhan, Daud, Daud, bertanya kepada Tuhan, orang tanya, saya mau tanya, kalau orang tanya, itu dia itu tahu apa enggak tahu, dia enggak tahu, dia nyerah, Tuhan tolongin aku, Musa juga, Tuhan kita enggak jalan tanpa engkau, berbicara Tuhan, saya mau ambil seorang tokoh, di akhir jaman, namanya William Booth, udah meninggal sih, the co-founder of the Salvation Army, dia katakan sebuah kata-kata yang bagus, one said, the greatness of a man's power, kekuatan yang paling hebat dari seorang manusia, is the measure of his surrender, adalah seberapa dia menyerah, saya mau kutip juga, kemarin saya baca bukunya Catherine Kuhlman, saya sangat diberkati, Catherine Kuhlman berkata begini, We do not receive the baptism of the Holy Spirit, kita tidak menerima baptisan roh kudus, the infilling experience of the Holy Ghost, dipenuhi dengan roh Tuhan, by faith, terima roh kudus, bukan dengan iman saudara, but by surrender, tapi dengan nyerah saudara, saya mau ingetin saudara, iman saudara terima, sebagai fondasi, yaitu kita apa, diselamatkan, amin, saudara dan saya sudah diselamatkan, roh kudus sudah dimetraikan, diberikan, terus kalau saudara tanya, kok hari ini, aku tidak mendengar roh kudus, aku tidak mengerti, aku tidak terima kuasa, simple saudara, kuncinya cuma satu, surrender, serahkan hidupmu, sama Tuhan, saya percaya, kalau saudara serahkan hidupmu, sama Tuhan, dia akan bekerja, dengan ajaib dalam hidupmu, amin, di Amsal 21, ayat ke-31, ini membantu saya, ketika saya ini, belajar berserah sama Tuhan, ini sangat membantu saya, sudah diperlengkapi, untuk hari peperangan, tetapi kemenangan, ada di tangan Tuhan, di the message, diterjemahkan seperti ini, do your best, lakukan yang terbaik, prepare for the worst, siapkan yang paling buruk, saudara, nyerah itu gampang gak saudara, gak gampang saudara, betul, tapi saya, saya diberkati dengan ayat ini, saya mau bagikan sama saudara, ketika saya baca ini, saya, waduh saya baru ngerti, ternyata ini, firman Tuhan loh, untuk kita, prepare for the worst, ada banyak orang, seringkali ini sulit nyerah sama Tuhan, kenapa, karena mereka tidak mau, yang terburuk terjadi, amin, semua kalau ngalami masalah, maunya yang, keren dong, pertolongan Tuhan, terobosan, yang ajaib, tapi firman Tuhan berkata, prepare for the worst, siapkan yang paling buruk sekalipun, artinya apa, artinya ketika Tuhan izinkan, yang terburuk, yang saudara bisa bayangin, terjadi dalam hidupmu, engkau rela, ada amin, engkau rela, karena justru ketika, engkau rela saudara, engkau nyerah saudara, surrender saudara, roh kudus bekerja, kalau engkau punya pikiran, kau punya planning, oh aku maunya harusnya gini, aku mau terobosan itu harus kayak gini, aku mau Tuhan nolong aku, enggak isah Tuhan yang ini enggak bisa, don't touch, malah di touch sama Tuhan, percayalah, ketika saudara ngomong Tuhan, jangan sentuh itu, oh tak sentuh, supaya apa, supaya saudara nyerah, saya dulu saudara, waktu didoain sama calon, waktu itu calon istri saya, saya enggak bisa nyerah saudara, saya bilang, lah, wong, didoain, jodohnya ini, sudah tak deketin, enggak mau, ayo, saya mau tanya, kalau saudara jadi pria, gandeng seperti saya, kira-kira apa saudara, yaudah toh cari yang lain toh, betul, betul, itu yang saya lakukan, saya bilang, oh suai dia enggak mau kok, tapi aneh saudara, didoain lagi, jodohnya, ini saudara, terus saya mesti apa Tuhan, mesti, nyerah saudara, amin, ketika saya nyerah, roh kudus bicara, kehajaiban terjadi, silahkan istri saya melanjutkan, roh kudus itu adalah, seorang pribadi, dia orang yang, dia pribadi yang sangat personal, kalau di sekolah, guru itu akan mengajar, satu kelas, sama semua, biasanya guru masuk, buka buku ya, buka halaman sekian, yang diajarkan, itu sama, tetapi roh kudus, kalau mengajar kita, itu dengan cara yang berbeda-beda, karena dia pribadi, dia itu personal, tergantung dengan apa, karakter kita, bahkan tergantung dengan bahasa kasih kita, seperti apa, itu cara roh kudus ngomong, sama kita, contoh ya, saya itu bahasa kasihnya, salah satunya sentuhan, jadi ketika saya masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada saya, selalu banyak lewat apa, pelukan, saya merasakan pelukan dalam hadirat Tuhan, kenapa, personal, tapi beda lagi ketika saya, lagi butuh quality time, roh kudus ini akan bisa datang, dan dia akan menemani saya sepanjang malam, ketika saya mengerjakan tugas, atau ketika saya mengerjakan bagian saya, dia ini pribadi dan personal, hari ini saya tidak mau bicara tentang roh kudus, karena yang roh kudus inginkan, setiap kita, itu berbicara dengan dia, dan itu melewati sebuah perjalanan, melewati sebuah, apa yang namanya, journey, dan itu saya alami, tidak hanya sekali smooth, lancar langsung, cespleng dengar suara roh kudus, saya gagal dan jatuh, itu berkali-kali, bahkan sampai hari ini, mendengar dan salah melangkah, juga berkali-kali, tetapi bagian saya, yang saya tahu, roh kudus itu begitu rindu, untuk kita ini, berjalan dengan dia, dan berbicara dengan dia, mungkin banyak gereja menantikan Penta Kosta, 10 hari mereka persiapannya, persiapan 10 hari, setiap hari ada ibadah, itu bagus, itu bagus, tetapi kadang-kadang, mindsetnya, wah nanti hari Penta Kosta, roh kudus dicurahkan dengan sangat dasyat, aku terima yang ajaib, aku terima yang ilahi, itu bagus dan itu benar, tetapi kadang-kadang kita lupa, kita pengennya sekali dicurahkan, plus aku ngalami yang ajaib, dan itu jadi tanki tampungan selama setahun, dan kita tanpa kita sadar, kita bilang sama roh kudus, roh kudus bye-bye, ketemu lagi Penta Kosta tahun depan, kita kan pengennya begitu loh, sekali cespleng terima urapan, terima lawatan, dilawat dengan begitu dasyatnya, dan itu jadi tabungan kita, untuk ya nanti, setelah itu kita lupa, untuk secara daily, daily, day by day, kita ini berjalan dengan roh kudus, padahal dia itu sangat ingin, berbicara kepada setiap kita, satu ayat saya buka, ada di Yohanes 16, ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan versi bahasa Indonesia-nya dulu, di bagian 13a, tetapi, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata, dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu, hal-hal yang akan datang, ajaib ya, dia ini akan, roh kebenaran itu yang akan memimpin, tapi saya sangat suka di versi The Message, but when the friend comes, siapa yang datang Bapak Ibu, friend, sahabat itu datang, roh kudus itu pengen sekali, kita itu menjadikan dia as a friend, sebagai sahabat, dan dikatakan, the spirit of the truth, roh kebenaran itu, he will take you by the hand, dia akan membawa kamu, dengan tangannya, dia akan menggandeng kamu, jadi sahabat itu, akan menggandeng kamu, dan dikatakan, and guide you, into all the truth there is, dia yang sudah menggandeng, dia akan gandeng engkau, dan dia yang akan membimbing engkau, dia yang akan bawa engkau, kepada seluruh kebenaran, tadi kita sudah belajar, suami saya memaparkan, kebenaran demi kebenaran, tapi satu ayat ini, roh kudus itu sangat rindu, itu yang saya rasakan, dia rindu kita ini datang, sebagai friend, sahabat, yang dia akan gandeng tangan kita, dan akan membimbing kita, dalam seluruh kebenaran, saya akan bersaksi Bapak Ibu, bagaimana saya ini, belajar mendengar suara roh kudus, saya gagal, saya salah, dan saya belajar dari itu, jadi karena ini hari anniversary, jadi kesaksian saya adalah, seputar 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, sebelum saya menikah, dengan suami saya, saya, awal-awal saya datang ke gereja ini, saya, tahun 2008, dan 2009, saya mengalami hal-hal yang ajaib, saya di jamah Tuhan, saya mendapat pengajaran-pengajaran yang ajaib, sampai suatu saat, saya ini punya kerinduan, untuk saya ini bisa mendengar suara Tuhan, saya belajar untuk saya belajar, dan saya tahu salah satunya, itu lewat hambanya, seorang Nabi, jadi kalau Nabi, saya belajar ya, kalau seorang Nabi sedang berkata, atau bersabda, itu berarti suara Tuhan sedang berbicara, dan hari itu, saya sangat senang, kalau saya mendengar, oh ada seorang Nabi datang ke gereja ini, dan nanti akan dinubuatkan, semua senang ya, begitu ya, seperti yang kemarin, Kamis kita alaui dengan Pastor Daniel Raj, semua senang, dan termasuk saya, saya senang sekali, kalau ada seorang Nabi datang, dan saya dinubuatin, saya sangat suka, apalagi kalau nubuatannya bagus-bagus gitu, saya sangat suka banget, wah ini nubuatan buat saya, yes and amen, semua kan begitu ya, saya itu begitu berapi-api, sampai suatu hari, saya tidak lagi ngapa-ngapain, saya ingat sekali, saya lagi duduk di lantai tiga, rumahnya Pak Pandu dan Bulis, adiknya Pak Petrus, saya lagi duduk di lantai tiga, saya lagi minum kopi, saya lagi membuat catatan, saya lagi baca Alkitab, dan saya lagi nyata trema, tiba-tiba seorang Nabi ini mendekati saya, dan duduk di sebelah saya, saya tidak akan sebut Nabinya, karena ini Nabi yang sangat tokcer, hari-hari itu kalau ngomong itu tepat, jadi tajam sekali, dan tiba-tiba Nabi ini duduk di sebelah saya, duduk persis, saya lagi nulis, dia duduk, dan tiba-tiba ketika dia duduk di sebelah saya, dia berkata begini, saya melihat, wah begitu dia ngomong, saya melihat hati, ini kan sudah deg-degan, apalagi yang duduk itu kan Nabi, aduh, mau ngomong apa ini Nabinya, oke, saya melihat, wah saya sudah deg-deg-deg-deg-deg, seorang pria, waduh, saya langsung kan, namanya manusia, pikirannya langsung, wah ini mau ngomongin soal jodoh, dan dia bilang, dia ngomong itu, saya melihat dengan jelas, seorang pria, saya sudah deg-degan loh, karena hari itu, saya tahu, ada bau-bau bahwa Bapak Petrus Hadi dan Bulinda itu, mendoakan saya dengan Adi, ketakutan saya itu sebenarnya cuma satu, saya bilang, saya itu pecinta high heels, jadi kalau saya nanti dengan Adi, tingginya itu mak grek sama, high heels saya kan harus saya buang gitu ya, saya punya ego sendiri, jadi saya bilang, waduh, saya gak maulah kalau sama Adi, karena tingginya gak setara, jadi waktu itu saya deg-degan, jangan sebut Adi, jangan sebut Adi gitu ya, jadi waktu hamba Tuhan ini mendoakan saya, dia bilang, saya melihat, seorang pria, kata berikutnya itu membuat hati saya melonjak, kenapa? karena dia sebut tinggi, wah saya bilang mateng, puji Tuhan, gak bukan Adi, jadi puji Tuhan, lolos ini, tinggi dia bilang, tinggi, putih, bersih, rambutnya kayak anak muda zaman sekarang, keren, bajunya rapi, selalu dimasukkan, dan pakai ikat pinggang, dan dia orang yang berbicara di depan banyak anak muda, dia orang yang semuanya bagus gitu ya, penampilannya bagus, semuanya oke, dan di hati saya bilang, waduh puji Tuhan, wah ini pasti jodoh saya ini, jodoh saya, dan setelah itu, Nabi ini menubuatkan banyak hal tentang keluarga, tentang pribadi saya, tapi yang saya tangkap hari itu tuh, yang pertama, wah karena hari itu, saya sedang berdoa, bertanya Tuhan, jodoh saya siapa, dan tiba-tiba ada seorang Nabi, ini bernubuat seperti itu, wah hati saya ini bergelora, tapi namanya manusia, saya itu berjalan dengan cara saya, seharusnya setelah Nabi itu bernubuat, saya ini, tanya Tuhan dong, Tuhan, itu maksud nubuatannya apa, saya harus melakukan apa, what I do Lord next, apa yang saya harus lakukan selanjutnya, saya enggak doa, yang saya lakukan, saya berpikir, di gereja itu siapa ya, mata saya mulai mencari, yang tinggi, yang putih, yang pakaiannya rapi, yang bajunya dimasukkan, dan suka ngomong, di tengah-tengah anak muda, berkotbah, dan bisa WL, siapa ya, wah saya menerawang seluruh Syekhina, enggak ketemu, sampai akhirnya, satu saat ada seseorang yang bilang, oh ada, satu orang, di kota ini, disebutkan, wah hari itu hati saya sudah berbunga-bunga, saya lihat profilnya, saya diceritakan, dan orangnya termasuk salah satu, yang bergabung dengan Bejana Ben hari itu, wah sudah mengerucut ya, kalau yang tahu Bejana Ben, itu, jadi hari itu saya melonjak, dan saya bilang, Tuhan, wah yes, ini jodohku Tuhan, dan hari itu, akhirnya kita, saya itu di daulat, saya pernah ingat sekali, Bejana itu pelayanan, tapi hari itu ada satu personel, yang enggak bisa datang, saya dipanggil untuk menggantikan, Bejana Ben ini, pelayanan ke Jakarta, jadi saya ikut, di sana ke Jakarta, dan bertemu dengan si pria, yang sesuai, dengan yang dinubuatkan, persis sama, dan saya ketemu, dan hari itu, saya diajar, kalau kamu berdoa, coba minta tanda, hari itu, saya minta tujuh tanda, dan tujuh tanda, tujuh-tujuhnya, digenapi, saya minta tanda, yang hil mustahil, dan semuanya digenapi, dan hari itu, saya tidak tanya, Tuhan, saya cuma pakai pikiran saya, dan saya bilang, wah ini benar, ini jodohku ini, tujuh tanda digenapi, nabinya, hambanya sudah bernubuat, ini suara Tuhan, saya jalani, hari-hari itu, saya cuekin Adi, dan saya mulai mendekat, kepada si pria, yang dinubuatkan, dan tujuh tanda tergenapi, tapi yang salah apa Bapak Ibu, respon di dalam ini, saya tidak lagi tanya, Tuhan mau mu apa, benar dia enggak, apakah engkau mau, apakah engkau berkenan, hari itu, pikiran saya sudah, wah ini benar, hati saya sudah, pikiran saya disini, wah nanti suatu saat, saya akan pindah pelayanan, ke kota ini, dan saya sudah enggak akan ditemanggung, puji Tuhan, bayangan saya itu begitu, sampai akhirnya, Tuhan habisi saya, saya melewati proses, mungkin sekitar setahun, dua tahun, saya dekat dengan si pria ini, dan saya mengalami hal-hal yang justru, tidak mengenakkan daging saya, hari itu, saya kelihatannya rohani, sangat rohani, tiap malam, saya ingat sekali, dengan si pria ini, setiap jam 10 malam, kita selalu berdoa, on air, jadi saya selalu telpon, dan selalu doa, kalau kita lagi pelayanan, saya akan ngomong, kamu doa ya jam segini doa, kenapa, supaya memantapkan hati, itu jodoh saya, dan kita puasa, setiap hari Senin, dan hari Kamis, serohani itu loh Bapak Ibu, saya mau berdoa, tentang jodoh, sudah dengar, nabinya berbicara, sudah mendapat, tujuh tanda, berpuasa, doa tiap hari, tidak pernah lupa, sedemikian, tampaknya, sangat rohani, tapi hari itu, saya tahu, Tuhan menghajar saya, karena pengenalan, saya akan Tuhan, tidak sesuai, dengan yang dia mau, saya berjalan, dengan cara pikir saya, pola pikir saya, karena saya mau, jodoh itu yang harusnya, kayak begini, saya kasih Tuhan, ini loh, kalau jodoh itu, yang harusnya kayak gini, seperti yang aku mau, cocok ini, pelayanan, kotbah, bisa WL, oke, penampilan oke, itu cara saya, tapi hari itu, saya dihajar Tuhan, saya mengalami, bertubi-tubi, pengalaman yang tidak mengenakan, sampai harinya, sampai suatu hari, saya harus menyerah, tadi yang suami saya bilang, kuncinya apa, menyerah, dan saya menyerah, saya sampai bilang, Tuhan, aku serahkan Tuhan, jodohku di tanganmu, apapun kau boleh buat, asal satu Tuhan, jodoh yang terbaik, bukan dengan caraku, bukan dengan kriteriaku, bukan dengan seperti yang aku mau, tetapi yang seperti yang kau mau, Tuhan, dan hari itu, saya belajar itu, melewati lembah air mata, berhari-hari saya nangis, karena saya tahu, saya harus merelakan, si pria ini, bukan berarti kami ini, terus pacaran ya, enggak, karena di awal saya bilang, saya belum benar-benar dapat, kamu pasangan hidup saya, jadi saya enggak mau mulai melangkah dengan pacaran, tapi kita menjalin hubungan yang rohani-rohani aja, jadi hari itu saya begitu, tetapi bagaimanapun, di sini ini sudah ada perasaan, perasaan suka, perasaan sayang, itu ada, dan ketika itu harus diletakkan, hari itu saya mengalami sebuah pengalaman yang menyakitkan, dan saya bilang, Tuhan, aku letakkan, yang aku kasihi, yang aku sayangi, aku letakkan, aku mau menyerah, dan aku mau berkata, biar kehendakmu yang jadi, hari itu saya meletakkan, saya ini masih manusia, ketika saya jalan bersama dengan suami saya, saya ingat sekali, saya mengucapkan perkataan yang tajam, dan itu menyakitkan, saya bilang, oke, aku jalan dengan kamu, aku memulai relationship dengan kamu, tetapi aku enggak bisa mencintai kamu, kalau sampai nanti akhirnya, aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu, itu Tuhan, dan itu bukan aku, hari itu dia bilang, hari itu kamu tahu, ketika engkau mengatakan perkataan itu, hatiku tersayat-sayat katanya, tapi saya tahu, saya bilang, saya harus jujur, ini yang di hati saya, dan lewat saya menyerah, saya letakkan, yang saya sayangi, yang saya suka, yang saya pengen, yang sungguh saya rindukan, saya letakkan, hari itu saya belajar untuk saya mengizinkan, roh Tuhan, bekerja lewat saya, dan hari itu saya saksikan, ketika saya izinkan, saya menyerah, dia berbicara lebih banyak, dia berbicara jauh lebih dalam, dan saya tahu, cinta saya akan suami saya, itu muncul, mulai tumbuh dan mulai tumbuh, bahkan hari ini semakin besar, dan semakin dasyat, begitu ya, itu begitu, kenapa, pengalaman berjalan, dengan roh kudu, hari itu kalau saya, ngegei karepnya saya, seperti yang saya mau Tuhan, karena, loh, kan hambamu sudah bernubuat, tujuh tanda sudah digenapi, aku puasa loh Tuhan, aku doa loh Tuhan, semua kau genapi, apa yang salah, kadang-kadang kita begitu ya, kita dengar nubuatan, dan itu terjadi, tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita tanya, Tuhan, salahnya di mana, saya juga begitu, hari itu saya menjerit, dan saya bilang, Tuhan salahku apa, salahnya di mana, hamba Tuhan bersabda, tanda digenapi, puasa dan doa, salahnya di mana, saya bilang, Tuhan kok aku masih salah, dan tiba-tiba roh kudus, itu hanya bisa, hatimu nak, respon mu nak, pikiran mu nak, dan tiba-tiba saya mendapat, suatu puah yu, jangan sampai kita ini, memaksa Tuhan, supaya Tuhan itu adjust, maunya kita, Tuhan mauku begini, kamu harus sesuaikan dengan mauku, tapi kita belajar untuk kita menge adjust, dengan caranya Tuhan, Tuhan yang engkau mau itu seperti apa, yang engkau mau itu bagaimana, mari belajar kenali roh kudus, lewat sebuah perjalanan, salah enggak masalah Bapak Ibu, saya salah, dan kesalahan saya fatal, karena kesalahan saya, saya tadi salah pilih itu tadi, yang di awal, itu membuat banyak orang terluka, dan tersakiti, saya tidak bisa pungkiri, hari itu banyak yang terluka, dan tersakiti, karena pilihan saya yang salah, karena sebuah pilihan itu menentukan, tapi hari ini, ketika saya tahu, saya meletakkan dan saya menyerah, saya izinkan Tuhan, intervensi, saya melihat, Tuhan bawa hidup kami berdua, dengan begitu ajaib, mungkin Bapak Ibu punya perjalanan masing-masing, di hidupnya, perjalanan belajar dan belajar, dari kesalahan, demi kesalahan, tapi yang penting, kita ini tidak pernah berhenti belajar, karena ayatnya berkata, He will take you by the head, dia itu yang akan gandeng engkau, kalau gandeng, itu enggak sekali selangkah, terus dilepasan Bapak Ibu, gandeng itu, langkah demi langkah, step by step, dia yang gandeng, kalau engkau salah, dia akan tetap gandeng, asal engkau ajak dia bicara, asal engkau ajak dia, untuk ngobrol, itu kerinduan hatinya, take you by the head, dan ayatnya berkata, dia yang akan guide you, membimbing engkau, kepada seluruh kebenaran, salah boleh, tapi bertobat, dan setelah itu, bangkit lagi, belajar, ingat ayat ini, He will take you by the head, langkah demi langkah, dia yang akan gandeng, dan akan berbicara, dengan engkau, mari lewati perjalanan hidup kita, bersama dengan roh kudus, mari lewati, hari demi hari, berjalan dengan dia, mulai belajar, sapa roh kudus, tiap hari, dengan berkata, Tuhan, mari bicara dengan engkau, mari berjalan dengan engkau, mari intervensi hidupku, dan biar seluruh tadi, yang Bapak Ibu sudah dengarkan, itu jadi, dalam hidup setiap kita, amin, saya ingin hari Pantai Kosta, kita bukan cuma sekedar ngerti, saudara, kita bukan pulang, oh saya tahu sekarang, apa Penta Kosta, no saudara, saya berdoa saudara, di hari Penta Kosta, setelah Penta Kosta itu, sudah dibuka, ketika roh kudus turun, sejak roh kudus dicurahkan, sampai hari ini saudara, roh kudus masih terus dicurahkan, sampai nanti, Tuhan datang kedua kali, dia sedang siapkan berkas-berkasnya, jadi roti, kuncinya, simpel saudara, menyerah, saya mau aja nanti sebentar kita mau sembah Tuhan, saya mau aja saudara, saya enggak tahu, engkau mungkin belum pernah merasakan, bahkan engkau belum pernah dengar suara roh kudus, atau engkau merasakan jauh, atau engkau bahkan enggak ngerti, roh kudus itu ada, saya mau berkata, roh kudus itu ada, dia menantikan saudara dan saya, caranya, cuma satu saudara, menyerah, saya berdoa pagi hari ini, kita datang ke gereja, saudara pulang, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saudara, amin, kalau saya mengalami, saya percaya saudara pasti bisa mengalami, kita punya Tuhan yang sama, izinkan dia menyelesaikan, semua masalah bergumulan, kerinduan, keinginan, mimpi saudara, dengan caranya, bukan cara kita, amin, ini kita sudah cerita, selesai bisa banyak cerita saudara, tapi, mungkin waktu ya, tapi, patternnya, kuncinya cuma satu saudara, apa, nyerah saudara, mari letakkan itu di altar Tuhan, mari letakkan, sekalipun mungkin hasilnya, tidak seperti yang kau harapkan, tapi saya bersaksi saudara, ketika roh kudus, yang mengerjakan itu, ada sesuatu yang mungkin, engkau gak ngerti hari ini, tapi dia sedang rubah sesuatu dalam hidupmu, dan itu akan merubah masa depanmu, itu akan membawa engkau, menjadi roti-rotinya Tuhan, engkau mungkin kau sedang dalam masalah, engkau gak ngerti jalan keluarnya apa, engkau berkata, aku gak merasakan hadirat Tuhan, kalau engkau tahu, engkau orangnya, saya mau aja angkat tangan, mari pejamkan mata, gak usah tengok kanan, kiri, saya mau, engkau kalau engkau tahu, engkau orangnya, engkau mau serahkan semuanya, buat Tuhan Yesus yang engkau cintai, saya mau tantang saudara, kau angkat tanganmu, dimanapun engkau berada, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan engkau lihat Tuhan, anak-anakmu yang membutuhkan engkau, Tuhan kami tahu, dengan iman kami sudah terima kebenaran, kami sudah terima keselamatan, kami yang angkat tangan, kami mau serahkan hidup kami Tuhan, hidup kami adalah milikmu Tuhan, seutuhnya Tuhan, bukan kehendak kami lagi Tuhan, tapi biar kehendakmu yang jadi dalam hidup kami, bukan rencana kami Tuhan, tapi biar rencana-Mu yang jadi dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan, ketika kami serahkan hidup kami, koroh kudusnya mengambil alih, koroh kudus yang menuntun hidup kami, koroh kudus yang memimpin kami ke dalam kebenaran, koroh kudus yang membentuk kami, jadi roti Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, siapkan kami Tuhan, untuk kami bangkit Tuhan, untuk kami menjadi saksi Tuhan, seberapa kami bisa bersaksi Tuhan, seberapa kami bisa mengatakan kebenaran, kami tidak akan pernah malu Tuhan, ada roh kudus yang berjalan bersama kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kuasa, untuk kami berjalan bersama, Tuhan yang kau yang melihat tangan-tangan yang terangkat, kau yang memeteraikan anak-anakmu yang meresponi, kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan hidup kami, hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan, dan kami berdoa, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyentuh hidup kami, karena kami seutuhnya, adalah milik Tuhan, Yesus Kristus. Tuhan terima kasih, sekali lagi biar kau yang meteraikan, semua yang kami sudah sampaikan, Tuhan kami berdoa, biar namamu saja yang dipermuliakan, kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nabamu, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.